Oke guys, welcome back my channel IGG, sampai kali ini aku akan memainkan game lagi yaitu Genshin Impact dan kali ini aku akan ngasih tau bagaimana cara untuk melihara ikan di Serenity Pot ya Udah langsung aja kita mulai Oke guys, pertama-tama kita harus ke Pelabuhan Liyue dulu Letaknya ada di sini nih Ini dia nih Kita harus ke sini nih Nah, itu dia orangnya tuh Kita jak bicara Aku mau beli barang-barang mancing Nah, ini guys nih Pelamnya nih buat meraihkan Cuma butuh 10 10 medaka Dan kebetulan aku udah beli ya Udah setelah beli, jangan lupa pelajari nih Caranya gini aja nih pelajari nih Pencet Pencet icon tas ya tadi ya Kemudian Pilih yang Ini nih Nanti di sini bakal ada kayak Ya bener ini Nanti di sini bakal Bakal ada kayak gambar kolam Nanti pencet Dan pelajari aja gitu Aku lupa tulisannya apa Pokoknya itulah Nanti ada di sini pencetan ini Pencet aja Pencet iconnya dulu Baru pencet ini Kalau gak salah disini sih ya Iconnya Disini sih kalau gak salah Oke Sekaranya kita ke Seri Seri ini Tipotnya Oke Langsung kita ajak bicara si Si Siapa namanya Tabi Lalu kita bangun perabotan Cari yang kolam tadi Ini dia Ini dia Ini Jaringan jelek banget dong Nah oke jaringannya udah lancar lagi ya Kita ajak bicara Kemudian Ini dia Bangun perabotan Cari yang kolam ikan nya Nah ini dia Sekaranya kita letakkan Dia ada di icon ini ya Kita tinggalkan Pada penutup Kita tinggalkan Di mana ya Mungkin Salah satu rumah yang kita ambil aja Taruh sini aja Taruh sini aja Taruh sini aja Taruh sini aja dah Simpan Taruh sini Taruh sini Nah, untuk menaruh ikannya, kita harus naik ke arah tangga ini Klik ya, tadi itu yang tulisan piara ikan tadi ya Kalau kita pilih ikan yang mana, mau kita piara Contohnya gini nih, 1, 2, 3, 4, 5, maksimum 5 ya, 5 Lalu kita piara Nah, itu ikannya tuh Nah, begitulah guys, caranya ya Untuk memihara ikan di game Genshin Impact ini Jika ada kesalahan, mohon koreksi oke Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini oke See ya